Kelangkaan sapi potong memicu kenaikan harga daging di sejumlah pasar tradisional di Semarang, Jawa Tengah. Kondisi ini terjadi akibat langkahnya jumlah sapi potong di tingkat peternak sapi di daerah. Dari hasil pantauan di sejumlah pasar tradisional di kota Semarang, harga daging sapi dan kambing naik rata-rata Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Sejak kenaikan harga sapi potong di Jawa Tengah, rumah pemotongan hewan atau RPH Penggarun, Semarang, para pedagang mulai sepi. Selain harga yang melambung tinggi, jumlah peredaran sapi potong juga mengalami keterbatasan. Kelangkaan ini mulai dikeluhkan sejumlah pedagang. Sebelumnya RPH bisa memotong 3 hingga 5 ekor setiap harinya. Kini mereka hanya mampu memotong 2 ekor untuk diedarkan di pasar tradisional. Para pedagang pun menghendaki adanya impor sapi potong untuk bisa mengimbangi harga sapi potong lokal. Jadi kelangkaan sapi yang ada di pasar tradisional itu disebabkan karena memang para petaninya sudah tidak pada punya sapi yang itu dijual. Sehingga sapi yang ada di pasar kelangka, maka dia akan berusaha meningkatkan harga, harga penjualan. Nah, kenapa demikian? Karena kebutuhan yang harus dipotong dengan posisi sapi yang ada saat ini kurang, Pak. Sehingga harus ada impor. Impor sapi yang siap potong, maka nanti dan untuk mengendalikan daging di pasar tradisional bisa terjadi.